Salah fokus dengan baksonya, lapar jam segini ngeliat baksonya. Oke, berikutnya minim anggaran. Ini seorang calon legislatif di Ponorogo memilih berkampanye dengan jualan jamu keliling kampung. Selain itu sebagai simbol tolak politik uang, dirinya juga memasang baliho dari karung bekas pemberian sang ibu. Abraham Wibowo, warga Kelurahan Surodikraman, kota Ponorogo ini terus gencar berkampanye. Demi merauk suara maksimal saat pemilu 17 April mendatang. Di bantu sang ibu, Abraham pun menyiapkan baliho dari karung bekas berisi tulisan kritik dan kampanye untuk dirinya. Perangkat kampanye ini digunakan saat dirinya menjajakkan jamu tradisional dari satu kampung ke kampung lainnya, di camatan kota Ponorogo dan Babadan. Dirinya sengaja memilih berkampanye dengan berjualan jamu. Karena selain merupakan usaha keluarga, cara ini juga ia nilai efektif untuk mencari aspirasi masyarakat. Sekaligus menyosialisasikan diri kepada calon pemilihnya. Di karung bekas ini sengaja saya pakai karena saya menganggap sangat efektif. Karena kalau saya memakai baliho atau banner yang bagus dengan bahan MMT seperti kawan-kawan caleg lainnya, saya pikir tidak akan ada perbedaan dan tidak akan dibaca. Keluarga pun berharap dirinya mampu menjaga amanah bila terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Dukungannya biar menjadi wakil rakyat, terus rakyat kecil dididik biar kerja secara mandiri. Demi mendapatkan simpati dan dukungan, Abraham pun menyiapkan ratusan baliho dari karung bekas yang akan dipasang di dua kecamatan daerah pemilihannya. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.